Sejak dimulai pada pertengahan pekan lalu, cabang sepak bola pria ASEAN Games 2018 telah menggelar 28 laga dan menghasilkan total 86 gol. Atau dengan rataan 3 gol per laganya. Jumlah yang cukup fantastis ini tentu tak lepas dari target tinggi yang diusung tiap-tiap negara peserta. Indonesia sendiri sebagai tuan rumah memiliki target untuk bisa lolos hingga babak semifinal atau empat besar. Target yang diberikan oleh federasi ini tentu adalah sebuah misi yang tak akan mudah untuk diraih tim Garuda. Sekarang dilihat dari 3 laga yang telah dijalani, anak asuh Luis Mia saat ini bertengger di peringkat 3 pengisian grup A di bawah Palestina dan Hong Kong. Untuk lolos ke fase berikutnya tentu Indonesia harus finish di posisi 2 besar atau menjadi peringkat 3 terbaik dari 6 grup yang ada. Dalam perjalanan untuk mencapai target tersebut kebuntuan di lidi depan yang sebelum menjadi masalah utama tim Garuda Muda, kini perlahan mulai terjawab dengan hadirnya striker naturalisasi Alberto Goncalves atau Beto. Pemain 38 tahun ini telah mencetak 3 gol dari 2 kali penampilannya melawan Taiwan dan Laos dan tercatat sebagai top scorer sementara Indonesia. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Hong Kong pada laga pamungkas di grup A. Dengan selisih 1 poin tentu laga ini akan menjadi laga hidup mati bagi kedua tim, demi memperbutkan 1 tiket tersisa untuk menemani Palestina sebagai wakil grup A yang lolos ke fase gugur. Anda Indonesia gagal memetik kemenangan, maka langkah Hansa Muyama dan kawan-kawan akan bukan lalu jatah lima tim peringkat 3 terbaik. Terima kasih telah menonton!